Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya Nah di video kali ini kita akan membuat naster yang lumer dan enak banget Nah mau tau cara buatnya seperti apa, yuk tonton terus videonya hingga akhir Disini saya sudah siapkan bahan-bahannya, teman-teman sudah lihat ya Langsung saja kita ke cara pembuatannya Disini saya kasih masuk 2 bungkus blue band yang beratnya 200 gram Disini kita pakai sebanyak 400 gram ya Kemudian tambahkan butter wisman sebanyak 200 gram juga Ini kita kasih masuk semua Kemudian tambahkan gula pasir 190 gram atau 200 gram Ini boleh disesuaikan dengan selera teman-teman aja Kemudian kita mix jangan sampai ngembang Ini sebentar aja cukup 1 sampai 3 menitan ya teman-teman Kemudian kita kasih masuk 2 bungkus susu bubuk dengkau Lalu 1,4 garam Kita kasih masuk juga dan 1,4 sendok teh vanili bubuk Kemudian ini kita kasih masuk 3 butir kuning telur Kita kasih masuk secara bertahap Ini kita mix 1 menit ya atau berapa detik lah ya teman-teman Yang penting tercampur seperti ini Kemudian kalau sudah ini boleh kita kasih masuk tepung maizena Sebanyak 50 gram Ini kita sebentar aja mixnya ya teman-teman Kalau sudah ini kita stopkan mixernya Kemudian kita aduk rata dulu menggunakan sendok seperti ini Nah disini saya siapkan tepung terigu kunci biru Sudah saya siapkan 1 kg Tapi ini tidak semua ya teman-teman Kita kasih masuk secara bertahap dulu Nah ini kita aduk semuanya sampai tercampur rata Atau boleh juga kita menggunakan tangan ya teman-teman Ini kita kasih masuk lagi tepungnya Nah kalau sudah adunannya seperti ini Dia tidak terlalu keras atau tidak terlalu lembek Kalau dipegang dia tidak lengket di tangan Dan dipegang itu masih ada minyak-minyak gitu ya teman-teman Itu tandanya sudah kita stopkan tepungnya Dan disini sisa tepungnya masih ada 240 gram Jadi kita pakai tepung sebanyak 760 gram ya teman-teman Kurang lebih seperti itu Nah disini saya sudah takar juga selai nanasnya Menggunakan sendok seperpat seperti ini Nah ini sudah kita bulat-bulatin ya Saya taruh di kulkas sebentar Biar selai nanasnya itu agak keras Kemudian untuk cetak kulitnya sendiri Ini saya menggunakan sendok setengah sendok makan ya teman-teman Ini kita ambil adonan Kemudian kita isi selai nanasnya Ini kita bulat-bulatkan seperti biasa seperti ini Nah ini kita lakukan semuanya sampai selesai ya Untuk teman-teman yang baru singgah dan baru mampir Jangan lupa subscribe, like, komen Dan jangan lupa juga follow instagram Aniramadhani89 Terima kasih Nah ini dia Nah hasilnya ada 4 loyang ya teman-teman lumayan banyak Nah disini langsung aja kita oven Kita oven selama 15 menit Dan oven sudah saya panaskan selama 10 menit Kalau sudah ini boleh kita ambil yang di bagian bawah ya teman-teman Karena bawahnya itu udah berwarna kecoklatan sedikit Ini kita kasih keluar aja Kita kasih dingin Dan yang di tengah kita taruh di bawah Untuk olesan kue nastarnya Disini saya ada kuning telur 2 butir 2 sendok makan Susu kentalu manis Dan 3 sendok makan Minyak goreng Lalu kita tambahkan pewarna kuning telur Sebanyak 3 tetes ya Atau sesuaikan selera teman-teman Kemudian ini kita campur semuanya Seperti ini Nah kalau sudah hasilnya seperti ini Nah disini saya pakai kuas kecil seperti ini ya Ini bagus banget kuasnya lembut Nah ini langsung saja kita olesin ke permukaan kue nastar Kue nastarnya ini udah agak hangat-hangat ya teman-teman Jangan dioles pada saat panas Karena nanti kalau kita oles Lalu kita panggang Itu bisa Maksudnya olesannya ini bisa agak menggembung ya Atau tidak mulus Nah ini kita lanjut Kita olesin dulu Teman-teman juga boleh oles sekali 2 kali atau boleh lebih Itu sesuai selera teman-teman aja ya Kalau saya disini oles 2 kali aja Udah glowingnya Nah untuk olesan pertama Ini kita biarkan dingin dulu Sampai permukaannya itu Udah benar-benar dingin Dan tidak lengket seperti ini Ini boleh kita oles lagi Yang kedua kalinya ya Nah kalau sudah Ini boleh kita oven selama 5 menit saja ya teman-teman Nah ini aku percepat aja ya teman-teman Ini sudah masak Ini kita angkat aja Lalu kita dinginkan ya Nah ini benar-benar growing Dan nastarnya cantik banget Kemudian ini kita kasih masuk lagi Nastar yang berikutnya Nah kalau sudah ini sebagian sudah saya susun Nah hasilnya sebanyak ini Dan secantik dan glowing ini ya teman-teman Bikinnya sangat gampang Dan aku yakin teman-teman pasti bisa bikin Dan ini saya mau coba Kasih lihat dulu ke teman-teman Ini nastarnya wangi banget ya teman-teman Pada saat dipanggang Dan ini kelihatan lembut banget Karena dia pakai batruisman Teman-teman lihat testurnya ya Ini ngepul Dan ini rasanya benar-benar enak Teman-teman wajib coba Buat ide jualan Atau buat lebaran nanti Oke ya teman-teman Sekian dulu videonya Semoga videonya bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh